Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman semuanya Pagi hari ini kita akan melakukan pengiriman Yaitu Honda B tipe Deluxe Ini dari Senin sudah saya siapkan Tapi minta dikirimnya hari ini Dan pengiriman ini perbatasan Oke Menggendos tadi sudah datang Ada di belakang saya Dan inilah yang harus teman-teman lakukan Saat motor atau pesanan teman-teman Motornya itu sampai ke rumah Saran saya lakukan beberapa hal ini teman-teman Nah yang pertama saat motor tiba sampai ke rumah Teman-teman semuanya perlu dilakukan Kalau motornya metek seperti ini Teman-teman yang pertama adalah Standar tengah dulu teman-teman Nah setelah teman-teman standar tengah Yang kedua teman-teman itu Sambil menyalakan mesinnya Apakah menyala dengan baik atau tidak Seperti ini sudah menyala Kemudian teman-teman yang ketiga Cek di faktor bagian panel meternya Serta fungsinya berjalan dengan baik atau tidak Seperti disini ada indikator send Kemudian disini ada ISS seperti ini Lampu jauh, klakson, di cek Kemudian sendnya apakah menyala dengan baik Di bagian depan dan di bagian belakang Yang selanjutnya setelah mengecek ini semuanya Teman-teman lakukan pengecekan pada bagian bodinya Apakah ada yang kurang beres Kemungkinan ada lecet atau apa Di saat pengiriman Kita tidak tahu ya teman-teman Jadi di cek satu persatu Mulai dari depan Seperti ini Intinya di bagian samping-samping Itu yang bagian menurut saya rawan sih Rawan gesekan saat pengiriman Karena gergesekan dengan sepeda motor yang lainnya Sampai ke bagian belakang Khususnya bagian warna-warna yang menggunakan bodi halus Bukan menggunakan bodi plastik kasar Kalau disini warna biru Yang teman-teman fokuskan adalah Pada bagian cat warna birunya Kalau misalkan teman-teman belinya sekupi Maka teman-teman perhatikan Sat pada warna yang coklatnya teman-teman Nah setelah itu Teman-teman yang terakhir yaitu Cek daripada kelengkapannya Seperti di arah kami Atau teman-teman sebelum membelikan Biasanya menanyakan Dapatnya apa saja sih Nah itu di area kami Nanti ada jaket Kemudian Disini ada Maaf Ada helm Ada jaket Kemudian disini ada Buku service Sama pelat putih Sementara tempat pelat nomor Dan juga Toolkit Seperti itu teman-teman Jadi itu untuk Kelengkapan di area kami Dimana spionnya mendapatkan Spion plus Namun ada di bagian tempat lain Yang memang spionnya Tidak menyala seperti ini Jadi Sebelum berangkat Ini saya juga sudah cek Nanti sampai rumah Sama pembelinya Minta di cek ulang teman-teman Nah sekarang Kita tinggal Naikin saja Ke mobil teman-teman Nah kita sudah Naikkan Untuk Honda Beatnya Tinggal Di tali dulu Sama Mangendos Langsung OTW teman-teman Oke Sudah Beres ini Kayak gini teman-teman Oke Langsung kita OTW saja Bismillahirrohmanirrohim Jangan lupa Ngeteh Kang Sangunya Teh manis Anget ini Haha Buat di jalan Biar Tetap Semangat Oke Kita berangkat Bismillahirrohmanirrohim Mangendos Ini lama kita Nggak Ngevlog sama Mangendos Karena Kang Mas Bro Indenanya Belum pada dateng-dateng Ya teman-teman Kemudian ada yang Diambil sendiri Jadi Nggak bisa Dikirim sama Mangendos ini Teman-teman Yuk Set Kaspaul Perjalanan Kurang lebih Satu jam Kita nanti baru Sampai Di lokasi Dan tadi Saya habis Nelpon Sama Pembelinya Abarin Bahwa Sudah dalam perjalanan Dan Lagi ditunggu Di rumah Ya kan Disini sudah sampai Yogyalosari Nah Di depan sana Itu sudah Perbatasan Antara Jawa Tengah Dengan Jawa Barat Meskipun Harganya itu Lebih murah Di Jawa Barat Ya om Lok sepeda motor Tapi kan Kalau KTPnya Jawa Tengah Ya Harus ambilnya itu Di Jawa Tengah Seperti itu Nah Itu Nggak teman-teman Lihat Nah itu Perbatasannya Perbatasan Jawa Tengah Jawa Barat Jadi kalau Sudah Di sebelah sana Perbatasan Sudah Jawa Barat Yang ikutnya Loh Tengah Tapi Jawa Barat Oke Kita Ambil Kanan Sudah Sampai Ini Oke Kalendernya Belum jadi Iya Ya Mas Mas Mang Hidak Ada Alhamdulillah Kita turun Oke Alhamdulillah Sudah selesai Teman-teman Semuanya Dan Tadi ada ketinggalan satu ya Kayak yang ketinggalan Yuk terus Tahan Yuk masuk Terus 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 Oke cukup Oke Alhamdulillah Amin Pagi-pagi Sudah sampai di Perbatasan ini ya Jadi di depan itu Kita Masar ya Pasar Losari Oke kan bentar lagi kita Nyampe ke dealer dan Apakah ada Mobil pengiriman unit lagi ya Kita lihat saja Mudah-mudahan ada ya Biar indenan cepat Terpenuhi dan yang datang apa saja Apakah sudah masuk unit 2022 Atau masih unit 2021 Mengingat Kode yang kemarin dikirim itu masih kode 2021 ya Jadi kalau saya teliti secara rinci itu Yang membedakan kodenya Kalau 2019 itu LK Kemudian 2020 itu KK 2021 MK Jadi berurutan ya L L M L KM L KM N Berarti kalau 2022 Nanti itu unitnya sudah NK Kemungkinan teman-teman Ya Jadi berurutan seperti itu Oke Kita tunggu saja Apakah sudah ada yang 2022 Yang kodenya itu NK Dari kejauhan Sudah terlihat Ada unit Pengiriman Atau mobil pengiriman Ini teman-teman Yang turun apa saja Bisa kita lihat Oke Parkir dimana Tuh ada berapa unit Kalau yang di bawah Ada PCI Tapi kalau yang di atas Tidak ada Ini sudah turun Ternyata turun 8 unit Alhamdulillah bikin keringat Teman-teman semuanya Dan apakah ini sudah rakitan 2022 Atau masih 2021 Mengingat seperti saya tadi jelaskan Untuk 2019 Itu LK 2020 itu KK 2021 itu MK Jadi KLM Jadi kalau ini masih MK Berarti rakitannya masih 2021 Masih MK juga teman-teman Nah masih MK Nah vario 150 nya Masih MK Jadi kalau nanti unit 2022 Itu tidak MK lagi Rakitannya Kode di mesinnya Tapi NK ya Setelah M kan N ya teman-teman L Pertama 2019 Yang saya ingat ya Itu L Kemudian 2020 KK 2021 MK Jadi 22 Nanti NK teman-teman Oke untuk yang turun hari ini Ada 8 unit Ya teman-teman semuanya Tadi ada Ini vario 125 ISS nya 2 Bidluck nya 1 Skupi Stylis nya 1 Dan vario 125 CBS nya 1 Kemudian Skupi Blue nya 1 Dan vario 150 nya 1 Kalau bidluck hitamnya ada 2 teman-teman Oke itu saja Informasi yang bisa Saya sampaikan Buat teman-teman semuanya Untuk hari ini Terima kasih Sudah nonton sampai selesai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh